Intro Tadi malam, jam 2 pagi tadi pagi Om Yon, nafasnya mulai satu-satu gitu Mas Geri, hubungin Mbak Cah Saya lari kesini, kita coba bujuk untuk Yuk ke rumah sakit aja Gak mau, katanya Moh, sesok, sesok ay Sesok ay, gitu Sesok tuh besok ya Sesok ay, gitu Oh iya bes, ya Mas Geri kayaknya gak bisa dipaksa Beliau juga keras gitu ya Jadi yaudah, udah sekarang dibikin seneng aja Yaudah, ngobrol-ngobrol, santai, bercanda yang lain Pijet-pijet, peluk-peluk Sekalian saya pamit Om Yon, saya lusa mau antar anak saya ke Amerika Jadi saya tak pamit ya Nanti sehat-sehat Supaya nanti Februari kita show bareng Terus, oke, oke, oke Seneng bukanya, seneng ya Sekitar jam 4 lah itu Terus, pas asan subuh Bener-bener saya pamitan Saya peluk cium Ada mas Geri, ada anak saya Api, terus pulang Pulang pun dia gitu-gitu ya mas Dadahnya tuh yang gitu Terus pegangin tangan Aku peluk-peluk gitu Terus dia gitu Udah pulang sayang Kira-kira gak ada 15 menit Mas Geri telepon kembali Abis kok Ini kok kayaknya gak ada ya mbak Kaget Jadi ya Udah mas Geri berinisiatif untuk membawa Mau usaha lagi kan Dibawa ke medika Sampai disana memang udah gak ada ya Yon Kuswoyo Nyatanya sempat dirawat di rumah sakit Belum lama ini Dirinya juga sempat dirawat Dua tahun silam hingga sebulan lamanya Sebelum konser reuni yang bertajuk Andaikan Kusplus datang kembali digelar Paman dari Cicak Kuswoyo ini meninggal dunia Lantaran penyakit komplikasi yang dideritanya Yang infeksi paru-paru dan diabetes Sebenernya udah setahun ini Om Yon Ayah dari mas Geri ini Dan mas David Dan Aaron Dan Kenneth itu Sakit gitu Kapan itu pernah satu bulan ya Di rumah sakit ya Hampir satu bulan Terus di Eka Tapi abis itu Puli pemulihananya cepat Terus mulai aktif lagi Apa segala macam Nah terus Cuman kadang-kadang Om Yon tuh suka Nggak tahu waktunya Ger Jadi kalau udah diingetin Udah jangan capek-capek Oh enggak Masih seneng Pokoknya dia merasa Hidupnya itu memang di atas panggung Bernyanyi Berkarya Gitu Itu 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 Om Yon He is a dedicated Person banget ya Terus udah gitu Kemarin Setelah Natal ya Mas Sempet masuk rumah sakit Kembali Karena hasil labnya kurang baik Selama lima hari Dan hari kelima itu Beliau minta Apa? Pulang Minta pulang Nggak mau dirawat Nggak mau dirawat lagi Udah cukup Minum obat Delapan butir Saya nggak suka Di infus saya kesel Ini bengkak-bengkak Ya Pokoknya komplain Terus akhirnya yaudah Nggak bisa dibendung lagi Dia sign sendiri Dia minta pulang sendiri Jadi dokter juga Yaudah Ya monggo kan Pilihannya sendiri Akhirnya yaudah Di rumah masih oke Satu dua hari ya mas Hari ketiga mulai Nggak mau makan Apa segala macam Mulai merasa sakit Kepala pusing Berlebihan ya mas Sebelum pergi menghadap sang kuasa Yon sempat memberikan tanda-tanda Sesaat sebelum kepergiannya tersebut Untuk terakhir kalinya Yon bercerita kepada Sang kakak Nomoku Soyo Perihal-hal yang mengganjali hatinya Sebelum dirinya pergi selama-lamanya Bahkan sehari sebelumnya Namo sempat berkirim pesan singkat Dengan Yon yang terpaling lemah Di atas tempat tidurnya Itu yang kemarin Dia mau jual tanah ini Maka itu saya bilang Kalau tanpa kamu keikhlasan kamu Ini tanah nggak akan lakukan Apa yang sudah kamu lakukan Untuk anak-anak Untuk istrimu Untuk ini segala Itu kamu temenmu Harus dengan keikhlasan Iya Itu sudah Sudah itu Dengan sakit Makin sakit Makin sakit Itu sudah Masih ini Maka jual Ya sudah dijual Tapi sebelum kamu Dengan keikhlasanmu Yang kemarin-kemarin itu Ini tanah yang nggak laku Mau berangkat ke diri Saya bilang Jangan berangkat ke diri Nanti kamu susah Isyarat yang diberikan Rupanya tak hanya itu Beberapa jam sebelum meninggal Yon sempat nampak terlihat Menahan sakitnya Namun pada Cica dan putranya Geri Dirinya mengaku sehat Dan tak apa-apa Pada Cica Yon pun sempat menanyakan Perihal hari sebelum meninggal dunia Betul Betul Emang 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 keras sih Kalau berani Itu keras banget Maksudnya tapi memang Tahan sakit Kayaknya orang yang sabar Tahan sakit gitu Udah Udah Gitu aja Dia pasti yang Gak apa-apa Aku Aku oke Aku sehat Dua-tiga hari Gitu ya Dua-tiga hari Sehat banget Gitu Nah Yang dia tanya adalah Cuman Ini hari apa Itu ya Terus saya bilang Jumat om Dia senyum Ternyata Hari Jumat ini adalah Hari kelahirannya beliau Iya Tapi bukan tanggalnya ya Harinya Kalau orang Jawa kan Hari itu kan Pas juga Habis Sholat subuh ya Iya Habis sholat Azan subuh Azan subuh Beliau meninggal Kabar ini membuat para peshor dunia hiburan berduka Sejak Jumat pagi kemarin Media sosial para peshor diramaikan dengan ucapan duka untuk sosok musisi legendaris tersebut Beberapa musisi mengunggah kesan akan sosok penggawa dari band Kusplus ini Seperti Rian Demasif Yang mengunggah kebersamaannya dengan Yon semasa sang legenda sakit Dan saat anaknya bercengkrama bersama Yon Tahan itu Pentolan grup musik yang tenar lewat lagu Cinta Ini Membunuhku tersebut Menyampakan rasa duka mendalamnya Datang untuk melayat ke rumah duka Ditemani dengan sang gitaris Rama Bagi Rian dan Rama Sosok Yon tak hanya legenda Tapi nyawa dalam melantika musik Indonesia Sosok Yon turut andil dalam menginspirasi setiap karya-karya demasif Bahkan musisi Indonesia Terlalu indah Dilupakan Aku punya grup Penyanyi-penyanyi semua dari yang Dari yang senior sampai yang sekarang Terus Bung Glen si Glen Fredly yang pertama kali broadcast Terus Akhirnya aku langsung Siat di sosmed juga Tadi Langsung Lai rumah langsung ke sini Kita kayak lagi kehilangan Pahlawan kita Pahlawan bermusik kita yang emang kita dengerin Dari kita kecil Dari kita belum bisa main musik Sampai kita sekarang udah punya album Dan sempat Yang bikin bangga sempat ketemu beliau juga Sepanggung sama beliau itu Rasanya campur-campur sih tadi pas masuk Melihat beliau udah Ada jasadnya tapi orangnya udah gak ada Kaget dan merasa kehilangan Rian dan Rama mengaku Sosok Yon Kuswoyo memiliki semangat yang luar biasa Baik dalam menelurkan karya Dan bertahan melawan penyakitnya untuk sembuh Adakah jalan yang kau temui Hari ini kaget Dapat kabar Om Yon Meninggal dunia Ya sedih sedih banget sih Karena secara personal kita juga cukup dekat ya Maksudnya Berapa kali sempat sepanggung Terus aku juga sempat mampir kesini juga Selaturahmi Sempat barangan juga di bandara gitu ya Ketemu Semangatnya masih luar biasa sih terakhir ketemu Dan bahkan saat sakit aku ke rumah sakit pun Om Yon masih nyanyi-nyanyi Padahal di Ada infus gitu kan Di ruang ICU masih nyanyi Masih bener-bener luas Semangatnya luar biasa deh Itu sih yang Yang teringat Om Yon itu gak Kayak Dia gak mikirin Dia dapat apa gitu Dia cuma Dia cuma mikirin Dia bisa memberikan apa untuk Indonesia Itu yang luar biasa sih Doa pun terpanjat dari keduanya Seolah mewakili suara hati para musisi Yang turut merasa kehilangan Salah satu legenda musik Indonesia Semoga almarhum Diterima Amal ibadahnya Karik-kariknya Bisa abadi dan Mungkin energinya diterusin juga sama junior-juniornya Terus untuk keluarga juga Untuk keluarga yang ditinggalkan Diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan Yon meninggalkan empat orang anak Dari dua pernikahannya bersama Damiana Susi Yang di Gary Kuswoyo dan David Kuswoyo Dan bersama bonita Angela Yang di Bella Aaron dan Kenas Yon Kuswoyo sebagai vokalis grup musik keluarga Kus Telah berkipra selama kurun waktu 1962 Hingga 1969 Diawali dengan nama Kus Bersaudara Dengan personil Tony Yon Yok Dan Nomo Kuswoyo Kus Bersaudara berubah menjadi Kus Plus tahun 1969 Muri bergabung menggantikan Nomo sebagai drummer Lagu kondang dari Kus Bersaudara diantaranya Laga Sunyi, Pagi Yang Indah, Bisekolah, hingga Darah Manisku Sedangkan lagu yang dipopularkan Kus Plus antara lain Kolam Susu, Diana, dan Bujangan Kus Plus menjadi grup musik legendaris Dan memiliki penggemar yang terus bertahan Misalnya Jiwa Nusantara Komunitas penggemar Kus Plus dan Kus Bersaudara Kini setelah ditinggal Yon Kus Woyo Personil Kus Plus hanya tersisa Yoko Kus Woyo Sang pemetik senar bas Dia menjadi satu-satunya personil Kus Plus yang tersisa sepeninggalnya Yon Setelah kematian Yon Kus Plus nampaknya tak mungkin lagi untuk sekedar memanggung atau masuk dapur rekaman Tanpa suara Yon Kus Plus tinggal legenda